Pemirsa permintaan bilik disinfektan ini terus meningkat, namun pembuat bilik disinfektan kini mulai kesulitan mencari bahan baku cahiran disinfektan. Sejak penyebaran COVID-19, permintaan bilik disinfektan terus meningkat. Pemasanan berasal dari lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, kepolisian, dan rumah sakit. Setiap harinya, pembuat bilik mampu memproduksi kurang lebih sekitar 50 hingga 70 udit bilik disinfektan. Menurut Awaludin, pembuat bilik steril, perakitan bilik disinfektan akan dimaksimalkan, namun terkendala dengan bahan dasar disinfektan. Kalau soal kendala sih mungkin terkait dengan bahan bakunya ya, artinya bahan baku kita saat ini kan karena mungkin sudah banyak juga tokoh-tokoh yang mulai menutup. Tapi buat kita, sebenarnya ini tetap bagian dari upaya kita untuk bisa mengoptimalkan masyarakat juga. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, bilik sterilisasi disinfektan juga dibuat secara swadaya. Ide ini muncul karena alumni mahasiswa Universitas Asanudin Makassar prihatin dengan upaya pemerintah daerah yang minim untuk mencegah penyebaran COVID-19. Diharapkan dengan adanya bilik disinfektan yang mulai terpasang di sejumlah tempat, dapat mencegah dan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.